Hai kemudian hadis berikutnya Hai haddathan hassan bin muhammad al-za'faroni langsung saja ya sudah banyak juga rawi yang sudah kita ceritakan Hai anabdillah bin Zubair Abdul bin Zubair siapa sahabat apa tabiin dia Hai nah Abdul bin Zubair nah sahabat ya dia sahabat An Aisyah dari Aisyah dan dia adalah keponakannya Aisyah ya anaknya Asma dan Asma itu adalah saudara Aisyah yang paling dekat dengan Aisyah Aisyah kan sering pinjem-pinjem barang saling pinjem barang dengan Asma diantaranya kisah kalung Aisyah yang hilang ketika sedang safar bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu minjem dengan Asma makanya cari-cari jangan sampai hilang barang uang ya cari-carian nah anak Asma ini diantara Abdullah ada yang mengatakan kenapa Aisyah paling senang-senang dikuniyahi dengan Abdullah Ummu Abdillah ya karena anak ponakan dia yang paling disayanginya Abdullah bin Zubair ini ya kebonakan kesayangannya Aisyah dan Abdullah bin Zubair sempat jadi penguasa Hijaz namun dia kemudian dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Aisyah mengatakan kata Aisyah itu bukan bagian daging kambing yang paling disukai oleh Rasulullah Tapi Nabi itu jarang-jarang makan daging nah ini ingat Nabi itu jarang-jarang makan daging walaupun kita jumpai tadi dari kemarin makan dendeng makan daging makan ini ya tapi jarang-jarang makan daging dan Nabi itu disodorkan kepada beliau disuguhkan kepada beliau dan bagian ini ziro adalah bagian kambing yang cepat paling cepat masak kalau paling cepat matang kalau dimasak catatan kaki akhrojahul musonni fi jami'ihi hadis ini dikeluarkan oleh musonni penulis siapa penulis Imam At-Tirmidhi Imam At-Tirmidhi melewatkan hadis ini dalam kitab beliau Jami'at-Tirmidhi wala hadithun hasanun kata Imam At-Tirmidhi hadis ini hasan la na'rifu illa min hadhal wajhi namun ribayatnya cuma satu jalur ini kemudian dikomentari wa isna duhu do'if isna hadis ini do'if ya karena terdapat seorang yang namanya Fulaih Ibnu Sulaiman ya dia bukanlah seorang yang kuat perawi yang kuat wa abdul wahab bin yahya qala anhu abu hatim abu hatim mengomentari bahwa Fulaih bin Sulaiman ini sheikh ya sheikh itu dalam ilmu hadis itu jarah karena ada jarah atau takdil jarah itu celahan takdil itu hujian ini raw ini adil baik berarti di takdil ditrimo nah kalau sheikh dalam istilah ilmu hadis itu celahan nantum kalau yang panggil sheikh tak oleh kawan nantum ya jadi sheikh dalam bab hadis itu celahan tapi celahan ringan celahannya ringan jadi kalau dia panggil sheikh ya ingat dulu ini pakai istilah apa ini istilah hadis atau ini ya panggilan biasa kalau panggilan biasa ya kawan kita memuliakan kita ini memang langsung dianggap lebih tua lah dari dia tapi tetap disyarah oleh sheikh Abdul Rozak hadis ini nah kenapa kita sering sekali jumpai para ulama itu mensyarah hadis do'i atau membaca misalnya Riyadu Solihi nanti dikomentari hadis ini do'i tapi masih disyarah oleh para ulama karena kadang-kadang hadis do'i itu juga terjadi khilaf diantara para ulama hadis ini do'i fatal sohi ya sehingga bagi orang yang anggapnya sohi ketika itu disyarah dia masih dapat faedah namun hadis ini ya do'i itu ya karena satu jalur tadi namun di hadis ini dijelaskan Nabi SAW suka ziro' dan Nabi itu jarang-jarang makan daging tidak selalu makan daging beda dengan kondisi orang Arab sekarang itu daging itu makanan pokok ya kalau Antum beli nasi di Mekah di Madinah itu manas perut Antum ya sudah nasinya nasi rempah-rempah kemudian lauknya dominan daging kambing itu sudah samucak nasi banyaknya malah banyak daging kambingnya mungkin pada nasi seandainya kita makan nasi nyebay tak kenyang tapi makan daging kambing nyebay tanpa nasi kenyang gitu nah wala'alla in sohal hadith nah kan kalau seandainya hadis ini sohi bisa jadi ada ulama yang nanggapnya sohi apa maksud Aisyah mengatakan Nabi tidak suka daging kambing padahal di hadis yang lain para sahabat mengatakan Nabi suka ziro' Nabi atau Aisyah Nabi tidak suka ziro' di hadis-hadis yang lain Nabi suka ziro' tujuannya adalah Arodat Tanzih tujuannya adalah untuk mensucikan kedudukan Nabi SAW bahwasannya beliau itu cenderung pada kehidupan dunia namun yang sebenarnya adalah ini bukan cenderung pada kehidupan dunia annahu kanat yuhibbuhu mahabbatan tobi'iyah ya Nabi suka daging kambing memang selera memang selera beliau beliau suka bagian ziro'nya dan hal ini tidak tercelak ya seorang punya selera makan tertentu itu tidak tercelak tidak dikatakan dia cinta dunia bahkan ini termasuk salah satu ciri kesempurnaan jasmani seseorang ya orang pasti suka sesuatu yang baik yang lezat yang enak itu normalnya manusia yang jadi dan ini juga tidak menafikan kesempurnaan beliau yang masalah adalah anna unnafsi fiza lika kita memaksakan diri seseorang itu memaksakan diri terhadap sesuatu dari bagian dunia baik itu makanan, pakaian perlengkapan yang lain pokoknya dipaksakan nah itu baru tercelak tapi kalau dia memang mampu dan dia bisa mencapai itu mendapatkan itu tidak tercelak yang jadi tercelak ketika dia memaksakan misalnya bakso bum belum ada nombor bakso bum itu kalau dari sini dipelaju masuk lorong ayo kita jalan ke sana pas sampai sana ta'alu muha li faqdihi habis tau tau sedih dia nah sedih ini baru yang tercelak ya dan ini tidak terjadi pada nabi sallallahu alaihi wasallam yang model seperti ini kalau habis sudah nabi itu apa adanya sudah kita bahas kemarin ketemu cukoh sebaik-baik lawu adalah cukoh ketemu daging dimakan cukup daging ya apa ya pokoknya beliau hidup dengan kondisi beliau ada madu makan madu ya ini kondisi nabi sallallahu alaihi wasallam jadi demikian juga dengan kita ya kita hidup kona'ah kona'ah itu penting sekali kita ajarkan kepada diri kita istri kita dan anak-anak kita kona'ah itu beda dengan sifat males-malesan ini bukan excuse apa excuse tuh apa terjemahnya eh bukan ini apa tuh alasan cari alasan ya karena males kerja kemudian ngomong istrinya kemudian minta belanja oh kita harus kona'ah nah lain itu lain eh kona'ah itu lain kona'ah itu rasa cukup apa yang kita dapatkan kita cukup tapi kita usaha setelah kita dapat kita rasa cukup kata imamah syafi'i rahimahullah ta'ala iza kunta dhaqal bin qonu'in fa anta wa malikul dunya sawau kalau engkau punya hati yang kona'ah engkau dan raja dunia itu berada di level yang sama raja dunia punya apa beh dia punya apa beh makanya dia merasa cukup karena punya apa beh kita apa yang kita dapat kita cukup sama rasa cukup sama-sama cukup dia lebih paling sama gitu dengan dia ini alhamdulillah makan cukup apa ada lauk apa nabi cuma ada cukup sebaik bayu lauk cukup inilah lauk yang paling lemah itu nabi SAW kemudian hadis berikutnya hadasana mahmud bin ghailan kuala hadasana abu ahmad kuala hadasana mis'ar kuala sami'tu shaykhon min fahmin kuala sami'tu abdullah bin ja'far yakul Abdullah bin ja'far ini putranya ja'far bin abu talib kakaknya ali sami'tu rasulallah sallallahu alaih salam yakul inna atyabal lahmi lahmu al-zahri sesungguhnya daging yang paling baik daging yang paling enak itu adalah daging yang di bagian punggung dari sini kita bisa belajari nabi itu ya yang lezat dikatakan lezat yang enak dikatakan enak yang tidak enak beliau diam gak komentar kenapa dikatakan ini enak atyab ada yang mengatakan ini bagian paling lezat ada juga yang menafsirkan ini bagian paling bersih karena paling jauh dari tempat yang kotor yang dari Bapak Hadis kita lihat nabi punggung kaki depan yang jauh-jauh dari bagian yang kotor tidak jeruan ya nabi seneng tapi ya sudah kalau antum dapat jeruan juga jangan dicelok ntar lagi misalnya nih idul ladha kebagian jeruan sudah jangan dicelok tapi kalau seandainya bisa memilih ya ini yang dipilih oleh nabi SAW dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya